bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang teman-teman di mana pun terhadap di kali kini kita berbicara mengenai sawit yang sudah besar dan berani kita memumpuk dengan oria dan jangan lupa teman-teman bibit yang berani kita pupuk dengan oria bibit mulai berumur 5 bulan ke atas ya teman-teman kita lihat ini tentu kita memumpuk sawit dengan oria bagian orang itu bertanya dan tidak berani memumpuk sawit dengan oria takut mati ini kita coba ya teman-teman kita lihat ini sawit ini kurang lebih berumur 28 bulan ya teman-teman kemudian cara kita mengumpukkan dengan oria bibit umur 8 bulan ini kita sudah siapkan oria ini ini oria ini ini salit raya ini di pembicara ini sudah berumur 8 bulan nah oke teman-teman nah kalau yang ini ya teman-teman yang ini ini berumur 5 bulan yang ini berumur 8 bulan teman-teman 4 bulan dan 8 bulan ini sudah siap kita tanam alhamdulillah sudah banyak pesanan yang membeli untuk kali ini kita berbicara mengenai cara memumpukan oria dengan benar ya teman-teman kita ingat kita tidak main gram ya kebanyakan teman-teman itu gak tahu 1 gram itu berapa 1 gram itu berapa ya nah kita gak main gram-gram kita nah oke ini caranya teman-teman ingat ya teman-teman yang berani kita pupuk dengan oria langsung oria tidak kocor yang seperti yang sebelumnya ya kan teman-teman video saya sebelumnya kan pakai kocor yang ini kita langsung tidak main kocor kocoran lagi oke teman-teman ini ya teman-teman cara kita mengumpuk dengan oria ini ini biasa nih teman-teman ini nah kita cukup pegang kayak gini aja teman-teman cara kita pegang kayak gini aja dan kita tabur kita tabur kelilingnya ya teman-teman usaha sedapat mungkin jangan mengenain daun ya ini teman-teman ini ini cuman ukurannya kayak gini aja teman-teman mau disebar atau mau kayak gini aja ya boleh kayak gini aja boleh ya teman-teman dan tambahannya lagi ini nih antara polybag ke polybag ini kita siram nih lihat ya teman-teman nah tambahannya kita siram kita siram ya karena apa kalau udah berumur lima bulan ke atas akarnya sudah ada makanya teman-teman kita tuh di samping yang di atas ini di bawah ini clean di antara polybag jarak antara polybag kita kasih juga ini ya kita tabur jangan lupa ya teman-teman jangan lupa sehabis kita ini buku dengan oreal itu harus kita siram ingat harus kita siram ya kita ambil aja dulu kita siram deh teman-teman teman-teman oke teman-teman yang sudah kita kasih itu tadi buku oreal tadi kita siram oke teman-teman kita siram deh habis itu kita siram teman-teman teman-teman lihat sendiri pembibitan saya ini begitu bagus hitam-hitam daunnya boleh teman-teman buktikan nanti ya buktikan nanti lihat sendiri mongkot-mongkotnya teman-teman oke teman-teman itulah saran dari saya tadi yang mau mengikuti cara mengaplikasikan ini itu seminggu sekali ya yang mau mengikuti ingat seminggu sekali ya cara mengaplikasinya aplikasinya dan jangan banyak cuman kayak gini ya yang saya bilangin tadi kita tidak main gram-gram ya banyakan orang tuh oh berapa gram itu berapa banyak berapa gram tidak main gram-gram itu seminggu sekali kita mengaplikasikan ya saya bicara di atas fakta lihat sendiri dibik saya Alhamdulillah udah banyak berjualan oke teman-teman itu saya dari saya untuk pagi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandar Berdiri selamat menikmati